PERSIB KEMBALI PINCANG Pemuda yakni Roby Darwis dan Beckham Putra saat ini berada di timnas U23 Indonesia. Sementara dua pemain lainnya, Rahmat Iryanto dan Deddy Kusnandar mengalami cedera. Dengan cederanya mereka, ini merupakan keuntung bagi PSIS Semarang. Sementara, Ezra Walian bertekad untuk bangkit pada pertandingan selanjutnya, yaitu melawan PSIS Semarang. Saya pikir, tim ini selalu punya semangat yang bagus, memang, kami tidak terlalu senang dengan hasil di pertandingan terakhir, tapi kami sudah tampil lebih baik di beberapa laga belakangan ini. Semuanya masih mungkin terjadi, kami semua percaya masih bisa melakukannya, kami sudah tampil baik, hanya itu belum cukup jadi harus lebih banyak menciptakan peluang dan membuat gol, termasuk saya, kata Ezra Walian di Stadion Persib, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Tiga keeper PSIS Semarang bermain cemerlang, siapa layak starter saat lawan Persib Bandung? Selain kemenangan besar di kandang Dewa United, ada satu hal menarik dalam pertandingan PSIS Semarang tersebut. Salah satu hal yang bisa jadi sorotan dari PSIS Semarang adalah penampilan para keeper pelapis. Absennya keeper utama PSIS Semarang Adi Satrio membuat para keeper pelapis seperti Shaiful Shamsuddin dan Rizky Darmawan dapat kesempatan bermain. Shaiful Shamsuddin sempat tampil cukup bagus dalam laga melawan Dewa United meski harus kebobolan lewat gol penalti yang dieksekusi Alex Martins. Namun sampai menit ke-61, Shaiful mengalami cedera dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Pemain berdarah sulsel ini lalu digantikan keeper Rizky Darmawan. Jangan kira Rizky bakal tampil meragukan, sebaliknya ex-keeper Persija Jakarta ini tampil tangguh di bawah mistar. Beberapa penyelamatan krusial dilakukan Rizky, satu di antaranya menghalau syuting keras Majed Osman dan juga menepis tandukan on target Alex Martins. Mengomentari penampilan dua keeper cadangan tersebut, pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius mengaku senang dengan penampilan mereka. Saya senang dengan penampilan para keeper melawan Dewa United, Adi Satrio bagus, tapi dua keeper lain juga sama bagusnya, Shaiful sangat bagus di babak pertama dan Rizky juga main bagus di babak kedua. Itulah mengapa saya selalu katakan kami ini adalah tim, tidak ada yang paling baik atau seperti apa, kata Gilbert.